1 April 2019 ini juga menjadi hari pertama bagi para siswa SMA di seluruh Indonesia untuk menjalankan yang namanya UNBK. Dan karena sekarang seluruh ujian ini kan sudah berbasis komputer ya. Ada cara menarik yang diterapkan di salah satu sekolah di Jakarta yaitu ruang transit. Kita lihat. 359 siswa-siswi sekolah menengah atas negeri 70 Jakarta hadapi ujian nasional berbasis komputer mulai hari ini hingga Senin pekan depan. Untuk hari ini dibagi dalam dua sesi, yakni pukul setengah 8 pagi dan setengah 11 siang. Sebelum masuk ke dalam ruangan, terlebih dahulu kepala sekolah SMA N70 memberikan briefing singkat di ruang multimedia tentang kejujuran. Selanjutnya, seluruh siswa harus memasuki ruang transit sebelum memasuki ruang ujian mereka. Ruang transit sendiri berguna menghindari kecorangan selama pelaksanaan ujian. Anak begitu datang, mengisi daftar hadir di situ yang masing-masing ditunggu oleh satu panitia atau guru kita dan meletakkan semua bawaannya, tasnya, handphonenya, catatan apapun di situ sehingga keluar dari ruang transit menuju lab kom, dia hanya badannya saja, sudah diperiksa semuanya dan hanya tinggal bawa bulu pen saja. Adanya ruang transit ternyata disambut positif para siswa. Mereka menilai ruang transit berguna untuk menjujuk tinggi nilai kejujuran. Sebenarnya sistem seperti ini, jadi sebelum kita ujian, masuk ke ruang ujian, ada ruang transit dulu buat kita naruh barang segala macam. Jadi saat kita masuk ke ruang ujian, kita benar-benar sudah steril, sudah tidak bawa barang-barang lagi, sudah tidak ribet-ribet lagi. Cuma dikasih bawa pulpen segala macam, HP juga sudah ditaruh di ruang transit tersebut. Jadi lebih enak saja sebenarnya. Ruang transit sendiri sudah diberlakukan sejak hadirnya UNBK pada tahun 2015. Namun memang tidak semua sekolah menerapkan sistem ruang transit. Sementara itu, terkait pelaksanaan UNBK, seluruh siswa sudah terlebih dahulu melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional dengan sistem serupa pada pertengahan Maret. Sehingga tidak ada kendala selama UNBK berlangsung. Nadia Soekarno, Rio Pramasta, melaporkan untuk NET.